Hai guys, video kali ini masih lanjutan dari video sebelumnya. Lanjutan proses pernikahan Egi dan Adiba hari ini yang alhamdulillah berjalan dengan lancar tanpa kendala apapun. Terlihat ada dua pemain tim Nas Arhan dan Witan ikut hadir di acara akad nikah Egi dan Adiba hari ini. Buat yang nanya kenapa banyak yang gak hadir, ini masih acara akad guys. Masih acara khusus keluarga dan kerabat saja. Teman-teman tim Nas dan lainnya akad hadir di acara resepsinya nanti. Ini momen Abizar ngasih pesan buat Adiba. Dari video aslinya gak kedengaran jelas ngomong apa. Yang jelas di sini Abizar sedang memberi pesan atau ucapan untuk Adiba. Nah ini momen penuh haru dan air mata saat Adiba sungkem sama ibunda tercinta Umi Pipik. Seperti biasa momen sungkem anak pada orang tua ini selalu jadi momen paling mengharukan di pernikahan. Momen di mana anak meminta izin untuk melanjutkan hidup bersama pasangannya dan momen sang anak berterima kasih dan minta maaf atas segala yang terjadi selama ini. Nah ini momen yang selalu menyita perhatian netizen. Momen kakak beradik yang saling menyayangi dan menjaga satu sama lain. Di sini terlihat Abizar mencium kedua tangan Adiba sebelum melakukan proses akad. Jika diperhatikan dari gerak tangan Adiba, dia seperti tidak ingin melepas tangan adiknya di sini. Mungkin lebih tepatnya ingin terus menggenggam tangan Abizar. Karena di sini Abizar akan pergi memulai akad bersama Egi. Kebayang sih gimana haru bahagia dan sedihnya jadi Adiba hari ini. Menikah tanpa ada sosok ayah. Dan melihat adiknya yang mengucapkan akad nikah pada suaminya. Abizar keren banget dia masih 22 tahun tapi sudah sedewasa ini. Saat Adiba turun dari mobil, Abizar juga terlihat sangat sigap menyambut dan menjaga Adiba sepanjang jalan. Dia bener-bener menjaga Adiba dengan penuh kasih sayang. Tadi malam pun di acara pengajian, Abizar terlihat menggendong dan mencium sang kakak tercinta. Nah ini momen setelah akad nikahnya guys. Saat Egi dan Adiba sungkem pada kedua orang tua mereka, Adiba dan Abizar terlihat menangis sambil saling berpelukan. Terlihat Umi pipik di belakang juga tak kuasa menahan air matanya. Masya Allah banget ya liat kakak beradik sedekat dan sesayang ini satu sama lain. Pasti almarhum Ustadz Jeffrey sangat bangga sama anak-anaknya saat ini. Happy wedding Adiba dan Egi. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah dan warohmah. Amin Ya Rabbal Alamin.